Polisi Ringkus 16 Pengunjuk Rasa tolak kecurangan Pilpres 2024 yang digelar di depan gedung KPU dan DPR RI Jakarta Pusat pada selasa 19 Maret. Dikutip dari Tribun News.com, Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombus Ade Ari Syam Indra D. mengatakan total ada 16 masa yang ditangkap dari dua lokasi yang berbeda, di mana 8 orang ditangkap di depan KPU dan 8 lainnya ditangkap di depan DPR RI. Ade Ari mengatakan mereka ditangkap pelantaran mengganggu kepertiban dan keamanan saat menjalankan aksi demonstrasi tersebut. Hal itu melanggar Aturan Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Ade Ari mengatakan saat ini 16 orang tersebut masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian akan meminta keterangan terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan kemarin. Untuk informasi, ribuan pendemo dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jalan Gatat-Sugot atau Jakarta pada selasa 19 Maret siang. Salah satunya datang dari Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat atau GPKR yang menyuruhkan aksi rakyat berdaulat menolak pemilu atau pilpres cacat. Masa yang didominasi pakaian putih maupun hitam ini mendesak DPR segera menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 yang melibatkan Presiden Jokowi-Dodo atau Jokowi. Terima kasih telah menonton!